Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik anggota Komisi Pemilihan Umum KPU dan anggota Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, masa jabatan tahun 2022 hingga 2027. Anggota KPU periode ini terdiri dari 7 orang, sedangkan anggota Bawaslu terdiri dari 5 orang. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden RI No. 33 Garis Miring P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum, serta keputusan Presiden RI No. 34 Garis Miring P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Maret 2022 yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Setelah itu Rohaniwan mengambil sumpah jabatan seluruh anggota KPU dan Bawaslu dipandu oleh Presiden. Sumpah dan janji pun kemudian dilontarkan Presiden dan diikuti seluruh anggota KPU dan Bawaslu. Ada pun nama anggota KPU masa jabatan 2022 hingga 2027 yang dilantik antara lain Beti Epsilon Idrus, Hashim Ash'ari, Muhammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idah Moholik, dan Agus Melas. Sedangkan anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 yang dilantik adalah Loli Suhenti, Puadi, Rahmat Baja, Toto Haryono, dan Heroin Ciafler Hiel Sama Londa. Sebelum proses pelantikan, nama-nama yang terpilih tersebut ditetapkan oleh Komisi 2 DPR RI. Nusantara TV melaporkan.